Shalom Jemaat Sola Fideh yang terkasih, jumpa lagi dalam program We Are Sola Fideh edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa hari ini tanggal 14 April dengan judul Yesus dan Keseluruhan Alkitab setelah Yesus bangkit, Yesus masih meluangkan waktu bersama dengan murid-muridnya selama 40 hari sebelum dia naik ke surga Alkitab mencatat beberapa kali pertemuan Yesus dengan murid-muridnya Yesus menyatakan penghargaan tertinggi atas Alkitab sebagai firman Allah yang mempunyai kuasa untuk kehidupan manusia dan juga sebagai dasar pelayanan Yesus saat dia ada di atas bumi ini Injil Lukas mencatat beberapa kali pertemuan Yesus dengan para murid mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas fasal 24 cerita tentang Yesus bertemu dengan dua murid dalam perjalanan ke Emmaus ada satu pesan yang Yesus ungkapkan dan kita bisa lihat itu di dalam ayat 27 Lukas 24 ayat 27 lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab Nabi-Nabi pelajaran sekolah sahabat kita sudah mengatakan beberapa hari yang lalu Alkitab yang dimaksud di dalam kehidupan Yesus saat itu adalah perjanjian lama di dalam peristiwa ini Yesus menyatakan bahwa nubuatan tentang kedatangannya ada di kitab Musa dan segala kitab Nabi-Nabi lalu pada saat Yesus bertemu dengan dua belas muridnya kembali Yesus menegaskan arti Alkitab kita lihat di ayat 44 masih dalam Injil Lukas fasal 24 ia berkata kepada mereka inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu yang ini bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Masmur Surah-surahku sekalian di dalam perjanjian lama ada kitab Musa lima buku pertama kejadian sampai ulangan tulisan para Nabi dan juga Masmur jadi Yesus mengatakan kepada murid-murid keseluruhan Alkitab yang harus dikabarkan kepada orang-orang Yesus saat dia masih hidup di dunia ini dia mengabarkan keseluruhan Alkitab kepada umat dan dia meminta kepada murid-murid juga mengabarkan secara keseluruhan bukan setengah-setengah kepada orang-orang kepada masyarakat di sekitar kita lalu bagaimana dengan kita sekarang sebagai pengabar-pengabar Injil tentunya kita tahu amanat agung di dalam Matius 28 Yesus juga meminta kepada kita semua untuk mengajarkan Alkitab kepada orang-orang sekitar kita secara keseluruhan bukan setengah-setengah pertanyaan yang menarik adalah mengapa dewasa ini banyak orang yang tidak bisa menerima Alkitab secara keseluruhan mereka hanya senang menerima Alkitab setengah-setengah khususnya ayat-ayat yang mendukung perbuatan atau kehidupan mereka tetapi jika ayat-ayat itu menegur mereka atau tidak sesuai dengan kehidupan mereka walaupun itu benar mereka tidak dapat menerimanya kalau kita lihat jawaban dari Rasul Paulus mungkin ini adalah jawaban yang tepat yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 14 tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah karena hal itu baginya adalah satu kebodohan dan dia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani mengapa manusia dewasa ini menolak keseluruhan Alkitab? karena mereka mencampur adukan kehidupan duniawi mereka dengan nilai-nilai rohani yang ada di Alkitab tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita dan tentunya kita tidak akan pernah menyerah untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus dan mengabarkan injilnya kepada orang-orang sekitar kita saudara-saudara aku sekalian tetap menjaga kesehatan bertekun dalam doa rajin belajar firman Tuhan dan tetap setia berbakti di rumah bersama keluarga dan meluangkan waktu bersama Tuhan kenapa? because we are solafideh Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati